Gempa bumi mengunjang wilayah Lombok dengan kekuatan magnitudo 6,4 pada minggu pagi. Gempa juga dirasakan di wilayah Sumbawa hingga Bali. Gempa terjadi akibat aktivitas sesar naik flores. Pusat gempa terjadi di kedalaman 24 km dengan jarak 47 km arah timur laut, kota Mantaram, NTB. BNPB melaporkan gempa susulan terus terjadi dengan intensitas lebih kecil. Hingga pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat telah terjadi 66 gempa susulan dengan gempa susulan terkuat magnitudo 5,7. BNPB mencatat akibat gempa tersebut 10 orang meninggal dan 40 orang luka-luka akibat tertimpa oleh bangunan robo. Puluhan rumah dan bangunan rusak. BNPB bersama tim gabungan lainnya masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Berasa waktu lalu terjadi lagi gempa susulan yang cukup besar membuat kepanikan warga. Namun kami dapat bisa memberikan jembawan kepada warga disini jangan panik. Tanda darurat sementara ini, ini tanda darurat untuk membantu warga. Karena puskesmas yang ada, baru saja terjadi gempa susulan, jadi warga sekarang berhamburan keluar tidak berani di dalam bangunan-bangunan yang ada semua di wilayah disini.